Assalamualaikum apa kabar teman-teman semua semoga teman-teman sehat-sehat terus ya Nah sebelumnya gue ucapin selamat datang di channel bukan perawat biasa teman-teman Dan gue mau ucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang udah bantu support channel ini Dengan cara subscribe, share serta like Gue doain teman-teman semua sukses terus, sehat terus dan berkat terus ya amin Nah pada video kali ini gue mau berbagi informasi apa sih itu tes darah teman-teman Jadi tes darah adalah satu rangkaian tindakan pemeriksaan sampel darah Yang diambil menggunakan jarum suntik kecil di pembuluh darah pada bagian tubuh tertentu Tujuannya yang paling sering untuk mendeteksi suatu penyakit teman-teman Jadi teman-teman kenapa sih kalau ke rumah sakit harus tes darah ya Tes darah dalam artian ambil darah gitu teman-teman ya Nah darah biasanya diambil menggunakan sepuit ya atau enggak jarum suntik ya Biasanya bisa di vena bisa di arteri tergantung instruksi dari dokter Nah di dalam tubuh manusia ini darah itu ada banyak teman-teman ya Ada trombosit ya kan ada hemoglobin ada leukosit ada OTPT ya kan fungsi hati fungsi ginjal dan lain-lain Nah biasanya nanti dengan tes darah ini dokter tahu diagnosa penyakit misalnya HB-nya rendah Wah berarti dia anemia misalnya leukositnya tinggi Wah berarti disini ada infeksi nih gitu teman-teman Ya jadi kalau mau tes darah pun ada banyak tesnya Mau tes yang mana nih yang jenis pemeriksaan untuk apa gitu Paham ya teman-teman ya Jadi terus juga biasanya paling orang sering tuh cek kolesterol, cek asam urat, cek gula darah Nah itu juga termasuk apa namanya tes darah teman-teman Mungkin itu aja dari gua Sampai ketemu di vlog selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh